Direndam ke aseton kayak gitu nail tipnya Terus dibungkus pake aseton kayak gitu Nail tipnya Menurut aku it's all zong Hey yo welcome back to my youtube channel Buat kalian yang belum tau aku nama aku Jennifer Jadi kalian balik lagi ke youtube channel Jay Sindorella Di sesi Niles Education Thank you so much guys buat kalian yang udah subscribe youtube channel aku Dan buat kalian yang baru pertama kali Atau belum subscribe youtube channel aku Wajib banget subscribe Karena nanti aku akan kasih kalian Give away dan macem-macem Banyak banget nanti juga akan ada new program Kayak gitu tentang Q&A Dan juga ke girls talk Jadi langsung aja kalian subscribe youtube channel aku Karena memang subscribe itu gratis Dan juga guys jangan lupa di like videonya Kalo kalian suka Atau komen di bawah kalo kalian mau nambahin Atau mau kasih saran video apa yang harus aku buat Next di video selanjutnya Oke sekarang aku mau kasih tau ke kalian ya Jadi ini adalah requestan dari temen-temen juga Yang udah komen Ini sering banget aku denger juga dari temen-temen Kayak mereka tuh struggle banget Sama aku pun struggle Untuk me-remove Nile tip Poly gel Ataupun acrylic powder Nah ini tuh emang jadi bahasan banget Dan beberapa video yang aku tonton Dalam bahasa Indonesia Or bahasa Inggris Di youtube Itu banyak banget macem-macem Gimana caranya Me-remove Nile tip Poly gel Or acrylic powder Nah cuma di beberapa video itu Yang aku tonton dan pelajari Banyak banget yang gagal Dan pasti bukan aku aja Pasti kalian juga ngerasa kayak Aduh ini gak bisa gitu loh Gimana cara nge-remove-nya Dan pasti kalian bingung banget dong Ketika customer kalian itu Ngehubungin kalian mau ganti warna putek gel Atau mau ganti nail extension mereka Sedangkan mereka masih pake nail extension mereka Dan kalian tuh bingung Gimana caranya me-remove Yang lama Kira-kira seperti itu Jadi Kali ini Ini adalah teknik aku sih Tapi kalo misalkan kalian suka sama teknik aku Oke gak suka juga gak apa-apa Beberapa orang di youtube Yang pernah aku tonton videonya Mereka menggunakan teknik Kayak ibaratnya direndam ke aseton Kayak gitu Nile tipnya Terus dibungkus pake aseton Kayak gitu Nile tipnya Menurut aku It's all zong Semuanya itu zong Kalo yang aku praktekan Di aku Semuanya gagal Jadi Ya Terserah kalo kalian mau pake teknik Menggunakan aseton Remover It's okay Aku gak terlalu Suka sama teknik itu Karena menurut aku Di aku pun gagal Aku pun udah capek banget Ya eksperimen Dari mulai remover Aseton Cleanser Aku juga udah pernah Coba-coba pake air hangat Kayak gitu Tapi di aku sendiri Itu tidak berfungsi Guys Gagal Nah jadi Kalo misalkan Kalian mau ngikutin teknik aku Teknik aku ini Aku akan menggunakan Nile drill Dan juga Kikiran kuku Untuk Meremove Nile tip Or poly gel Or acrylic system Ya tapi Pastinya Buat kalian Ya kalian pasti bingung Gimana sih caranya Meremove Menggunakan nail drill Karena kalian itu Gak expert Untuk menggunakan nail drill Atau kalian itu Baru pertama kali Menggunakan nail drill Atau kalian itu Masih bingung Gimana sih Cara menggunakan nail drill Supaya tidak melukai Kutikul Nah Di video ini Aku akan kasih Tunjuk ke kalian Sedikit teknik Gimana caranya Meremove nail tip Dengan menggunakan Nile drill Tapi Yang aman Ya gitu loh Jadi buat pemula Ini cocok banget Nah Kalau kalian suka Sama teknik aku Menggunakan nail drill Ini Kalian boleh ikutin Kalian boleh pelajarin Tapi kalau kalian Gak suka Kalian lebih Suka menggunakan Remover Sorry because I don't want to Waste my time Terlalu lama Nungguin Remover aceton Yang dibungkus Ke nail tipnya Sedangkan nail tipnya Gak akan lepas Bahwa Remover itu Biasanya Hanya berfungsi Untuk kutik gel Aja Bisa sih Untuk acrylic system Atau untuk Poly gel gitu Tapi Kalian Masih harus Tetap Mengkikir Supaya dia Tidak terlalu tebal Makanya dia itu Kapasitasnya Untuk acrylic Atau poly gel Yang tipis banget Si remover Atau aceton ini Bisa berfungsi Kalau kalian Mau ngikutin Teknik aku Boleh Tapi kalau kalian Masih mau Menggunakan Remover Atau aceton Juga So guys Thank you so much Dan happy watching So langsung aja Sekarang aku tunjukin Ke kalian Gimana caranya Melepaskan Nile tip Atau poly gel Kali ini yang akan Aku pakai itu Ada 3 komponen Yang paling penting Yang pertama itu adalah Matabur Yang seperti ini Matabur yang keramik Kalian lihat Dia bergerigi Dan dia tajam Banget guys Aku udah sering Banget kena Kutikul Sampai luka-luka Karena matabur ini Dan ini emang Matabur khusus untuk Ngelepasin Atau nge-remove Jadi ya Nggak terlalu Aku pakai Banget Jarang aku pakai Dan kalau kalian lihat Kenapa banyak banget Bercak-bercak Karena ini sering dipakai Dan aku udah Berapa kali rendam Dan bersihin Itu nggak lepas-lepas Jadi it's okay lah Nah ini E-file-nya E-file-nya ini Nanti Kalau kalian udah Nge-remove Kutiknya Atau nge-remove Nile tipnya Dan mendekati kuku kalian Kalian bisa menggunakan Si Matabur E-file ini Tahap mendril itu guys Akan aku gambar disini Jadi ini adalah Tendik yang aku Tonton juga Dari salah satu Influencer Atau nail specialist Dari UK gitu Nah kalau kalian lihat Yang aku gambar ini adalah Permukaan atasnya itu Seperti tanda katuk Tanda katuk Terus tanda garis Dan juga tanda smile Kenapa aku bikin seperti ini Jadi Tiga tahap ini Adalah Tahap-tahap yang harus kalian Lakukan ketika kalian Men-drill Untuk Meremove Apapun jenisnya Mau nail tip Poly gel Ataupun akrilik Matabur yang aku pakai ini Matabur yang keramik Yang lumayan sih Ini Agak sedikit Keras ya Jadi untuk Akrilik Atau nail tip Itu cepat banget Cepat copotnya Jadi tahap pertama Yang harus kalian lakukan itu Adalah Kalian harus mencikir Bagian atasnya dulu Atau bagian cutikulnya Tapi tidak mengenai cutikul ya Jadi tidak mengenai kulit cutikul Seperti ini Kira-kira Dan ingat Kalian Tidak boleh berhenti Di satu spot Oke Jadi ini adalah tahap satu Kalau kalian kelihatan Ini sudah mulai kelihatan Nail trainer aku Warna coklat-coklatnya Sudah mau Melupas Kayak gitu Jadi ini tahap satu Bagian cutik atas dulu Tahap kedua Juga tetap sama Posisinya harus lurus Dan kalian harus Men-drill Bagian tengahnya aja Jangan bagian sampingnya Nanti bagian sampingnya Ada waktunya Jadi sekarang kita Fokus dulu Ke bagian Cutik atas Tengah lurus Dan juga Smile bawah Sekarang aku akan Men-drill bagian bawahnya Tapi aku akan potong sedikit Kukunya Karena gak mungkin Semanjang ini Kalau kuku asli kan Dan sekarang Aku akan Men-drill bagian Katuk bawah Atau smile line-nya Lanjut lagi Ke bagian sampingnya Kalau bagian samping ini Sampingnya ini Kita gak boleh terlalu Ditekan Dan juga gak boleh Terlalu tipis Makanya aku Pilih terakhir Setelah ini Kita mengarahkan Min-drillnya ini Dari atas Ke samping Seperti ini Jadi dia gak terlalu lurus Dan juga gak miring Yang mata burunya Bentuknya seperti ini Yang tajam dan juga keras Kalian harus hati-hati Bisa-bisa Kalian melukai Kuku customer Kalian Pokoknya Kalau sampai luka Itu berbahaya Dan sakit Bisa sampai berdarah-darah Nah makanya Kalian harus hati-hati Ingat tekniknya itu Adalah smile line atas Atau katuk atas Lurus Terus katuk bawah Dan posisinya harus tetap lurus Fokus dengan mata burunya Gak boleh miring Seperti ini Jadi dia harus lurus Lurus dan menyamping Jadi dia akan seperti ini Sekarang kita hidupin aja Min-drillnya Ingat untuk tidak berhenti Di satu spot Dan sekarang satunya juga Jadi posisi yang sebelah kanan pun Juga tetap harus Mengikuti garis line Yang di atas Atau katuk atas Seperti ini kira-kira Ya Dan aku enggak menekan Tetap moving Enggak boleh Berhenti di satu spot Nah sisanya ini Kalian boleh menggunakan Kikiran kuku Yang ukuran 180 per 100 Atau menggunakan E-file Itu sih Terserah kalian ya Kalau kalian memang Mau menggunakan kikiran kuku Yaudah boleh Tapi kalau kalian Lebih nyaman pakai Min-drill Ya boleh juga pakai e-file Karena memang fungsinya kan sama Antara si e-file Dan juga kikiran kuku Sekarang aku akan Menderill aja Karena aku mau cepat Dan menghemat waktu Oke Jadi ini udah lumayan sih Sebenernya udah lumayan bersih Kalau kalian mau Menggunakan buffer Yang halus Supaya Nanti permukaan Jadi halus Boleh Atau kalau kalian mau Pasang kutek gel Juga boleh Sekarang aku akan Ulangi lagi Satu kali Di bagian kuku satunya Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Kalau kalian udah ngeliat Sinal tipnya Ini udah kayak ngelupas Kayak gini Boleh kalian bantu Dengan cuticle pusher Untuk mengangkat Nail tipnya Kira-kira seperti ini Nah ini udah kebuka Dia semuanya Tinggal kalian Buffer aja Atasnya Kira-kira seperti ini sih Teknik aku Untuk melepaskan Nail tip Polijel Ataupun Akrilic Sistem Dan kalau kalian Mau ngikutin tekniknya It's okay Tapi kalau kalian Memang masih Percaya dengan Teknik remover Kalian masih boleh juga Menggunakan teknik remover Karena aku sih Pribadi lebih nyaman Menggunakan nail drill aja Karena lebih cepat juga Dan ringkas Dan Ya Thank you so much for watching guys See you in next video Bye-bye